Oke, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di Youtube.com Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara mencetak foto atau mencetak pas foto menggunakan aplikasi CorelDRAW Nah disini saya masih menggunakan CorelDRAW X7 Oke, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya Langkah pertama kita akan membuat pas foto 3x4 Anda pilih tool rectangle tool atau membuat kotak Buat kotak, begini Oke, kita ubah kotak ini menjadi 3x4 Sebelumnya kita ubah dulu unitnya Cara merubah unitnya adalah Anda dalam posisi tidak memilih sebuah objek Berarti tidak terpilih sebuah objek Akan muncul sebuah option bar seperti ini Anda pilih unitnya menjadi cm Terus pilih kembali kotaknya Kita ubah Lebarnya 3 Tingginya Lebarnya 3 Tingginya 4 Kita enter Nah ini adalah ukuran 3x4 Kita zoom saja Cara zoomnya menggunakan scroll pada mouse Anda Scroll Oke, seperti ini Nah berikutnya kita ambil sebuah foto yang ingin dibuat pas foto 3x4 Cara mengambil foto di corel file import File import Saya masuk ke bawah sini Bahan belajar Saya pilih fotonya Import Nah saat kita mengimport sebuah gambar Kalau kita langsung klik Dia akan besar seukuran gambar aslinya Tapi kalau kita ingin Apa namanya Besar gambarnya sesuai dengan keinginan kita Kita klik tahan Baru dibuka seperti ini Nah ini Berarti kita sesuai dengan keinginan kita Nah Seperti ini Ini saya copy dulu jadi 2 Nah geser Klik kanan Copy gitu ya Cara mengcopy seperti itu Geser Baru klik kanan Nah itu Cara mengcopy itu mengeplik Ikutnya gambarnya kita masukkan ke dalam sini Nah cara memasukkan gambar di Di corel Itu menggunakan Menu Efek Power clip Baru please insert Frame Seperti ini Nah Kalau untuk lebih jelasnya Bagaimana cara menggunakan Efek power clip Dan cara memasukkan gambar ini Anda bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya Sudah saya jelaskan Nah kalau posisi gambar seperti ini Kita bisa edit Klik kanan Edit power clip Kita geser aja Gambarnya ke bawah Kita posisikan yang Pas Terlalu Nah begini Atau kurang besar Kita besarkan sedikit Besarkannya dari subut ya Biar Proposionalnya tidak berubah Oke Kalau sudah seperti ini Sudah selesai Baru Klik kanan Pilih finish Editing This level Nah begini Nah ini Sudah jadi 3x4 nya Oke saya kembalikan ke ukuran normal Seperti ini Nah sebaiknya Sebaiknya Garis ini kita pilih yang Warna garisnya kita pilih yang agak 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 Abu-abu Jangan terlalu Ini kan hitam banget Kita pilih Warnanya Agak abu-abu Cara Bukan mewarnai garis Pilih warnanya Tadi buka dulu Pewarnaan disini Pilih warnanya Baru klik Kanan Bukan klik kiri Kalau klik kiri Itu mewarnai Dalamnya nanti Tapi kalau kita klik kanan Itu mewarnai Garisnya Kenapa saya pilih warnanya Jangan terlalu hitam Biar nanti Saat kita potong Tidak begitu Nampak garisnya Oke berikutnya Tinggal proses Penggandaan Berapa banyak Yang mau kita Yang mau kita buat Nah cara Menggandakan ini Bisa dengan cara Seperti ini Ini ada beberapa cara Pilih seperti ini Baru ini ada titik Putih kecil Bukan yang hitam yang besar Yang kecil Klik tahan Geser Tempel disini Kalau sudah dia nempel Baru klik kanan Nah ini Penggandaan Tapi kalau mau Cepat Dengan cara Seperti ini Pilih gambarnya Baru pilih Transformasi Kalau misalkan Ini tidak muncul Anda bisa menunjukkan Disini Ring Transformasi Pilih yang position Atau rotate Salah satunya aja Nah ini Misalkan ini saya Saya Amatkan ya Ring Transformasi Bentukkan lagi Ring Transformasi Position Ini maksudnya Tidak ada ya Ring Transformasi Position Nah dia Tampil disini Nah cara Menggandakannya Pilih objeknya Atau pilih gambarnya Pilih yang pertama Yang position Kita mau Menggandakan Ke sebelah mana Ke sebelah kanan Sini Berarti kita pilih Ini yang sebelah kanan Nah ini copy Ini berapa banyak Yang mau digandakan Ke sebelah kanan Misalkan satu-satu Tidak apa juga Baru kita Apply 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 Nah Gimana ke bawahnya Di box semua Seperti ini Baru klik Yang bawah Yang bawah Baru Apply 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 Cukup gak Nah cukup Satu lagi Nah ini Bagaimana Cara Menduplikatnya Nah ini Ini yang Ini yang Pas foto Tanpa Tanpa Sisi Atau tanpa Garis Putih Di 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 Sisinya Nah gimana Kalau kita buat Pas foto Yang Yang ada Sisinya Nah Seperti ini Kan ada Pas foto Yang ada Sisi Ada Garis Putihnya Agak Besar Di Pinggirnya Saya Ambil Aja Gambar Salah Satunya Terus Saya Klik Kanan Nah Cara Tadi kan Masukannya Kan Power Clip Nah Cara Membatalkannya Atau Tidak Tidak Ingin Gambar Ini Dimasuk Kedalam Sebuah Kotak Ini Baru Klik Kanan Baru Pilih Ekstrak Konten Nah Ini Udah Ini Gambar Yang Kotak Ini Saja Nah Gini Nah Sekarang Kita Coba Buat Bagaimana Cara Sebuah Pernama Pas foto Yang ada Sisi Kirinya Cara Buatnya Kita Menggunakan Contour Kita Bisa Menggunakan Contour Nah Bisa Kita Geser Kedalam Klik Tahan Geser Kedalam Seperti Ini Tinggal Sesuaikan Berapa Lebarnya Lalu Lepas Ini Ada Sebuah Kotak Kecil Di Dalam Nah Ini Kotak Ini Masih Dalam Satu Kesatuan Kalau Kita Geser Begini Nah Sedangkan Kita Maunya Kotak Ini Kita Pisah Cara Memisahnya Posisi Kita Pointer Kita Masih Posisi Contour Baru Kita Klik Kanan Nah Pilih Break Contour Group Apa Kita Ganti Ke Move Tool Nah Ini Sudah Pisah Nah Dua Kotak Maksudnya Kita Kembalikan Nah Sekarang Yang Kita Masukkan Adalah Gambar Ini Masukkan Kedalam Kotak Yang Yang Ini Yang Yang Kecil Ring Yang Maaf Efek Power Clip Plus Insert Ring Masukkan Dalam Sini Kenakan Di Garis Kalau Misalnya Disini Gak Mau Buat Dia Kenakan Di Garis Nah Dia Masuk Pilih Kanan Edit Power Clip Kita Kecilkan Kecilkannya Dari sudut Ya Dari sudut Kita Kecilkan Dari sudut Dengan Menekan Tombol Shift Kenapa Saya Menekan Tombol Shift Biar Kalau Saya Geser Ke Kenapa Saya Menekan Tombol Shift Kalau Saya Menekan Tombol Shift Saya Geser Begini Itu Sisi Sisi Yang Lain Yang Ikut Bergeser Nah Tapi Kalau Saya Tekan Tombol Shift Itu Sisi Yang Bawah Ini Yang Tergeser Tapi Kalau Saya Tekan Tombol Shift Pada Keyboard Semua Bergeser Mengecil Nah Itu Fungsi Dari Shift Kurang 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 Besar Oke Cukup Seperti Ini Kode Selesai Baru Klik Kanan Minis Nah Ini Kotak Yang Dalam Kotak Yang Dalam Dipilih Dihilangin Garisnya Nah Cara Menghapus Garis Di Corel Di Video-video Saya Sebelum Sudah Saya Jelaskan Bagaimana Cara Menghapus Garis Tapi Saya Ulangi Aja Gak Apa Pilih Objek Buka Buka Kumpulan Warnanya Cari Kumpulan Warna Yang Anda Tanda Silang Anda Klik Kanan Di Tanda Silang Ini Klik Kanan Jadi Mau Warnain Garis Itu Klik Kiri Mau Menghapus Garis Berarti Klik Kanan Sudah Tidak Ada Garis Nah Kotak Yang Luar Ini Kita Kasih Warna Putih Oke Nah Saya Buka Halaman Baru Ini Saya Begini Saja Ini Nah Berikutnya Yang kotak Ini Garisnya Kita Kasih Abu Abu Saja Yang Mungkin Kelihatan Garisnya Untuk Motong Di Block Semua Seperti Ini Baru Di Group Biar Nggak Geser Kalau Saya Geser Begini Yang Tergeser Adalah Gambar Ininya Aja Berarti Saya Block Semua Terus Saya Group Atau Ctrl Separa Disini Nah Berikutnya Sinar Makan Zoom Berikutnya Sama Kita Cara Menggandakannya Pilih Yang Position Kanan Dulu Apply Begini Block Semua Lagi Kebawah Lagi Apply Lagi Nah Begini Nah Gimana Cara Mengetengahkan Kelembar Kerja Di Group Atau Ctrl G G G G Baru Tekan Huruf P Pada Keyboard Tekan P Dia Gambar Ini Ketengah Lembar Kerja Ini Juga Sama Berarti Di Group Semua Baru Di Group Tekan P Ketengah Lembar Kerja Nah Ini Ini Yang Tanpa Sisi Putih Ini Yang Pake Sisi Putih Tergantung Kebutuhan Sebenarnya Mau yang Pake Sisi Putih Atau Tanpa Sisi Putih Nah Cara Pembuatan Untuk Untuk 4x6 3x2 Itu Sama Prosesnya Tinggal Ini Kita Rubah Saja Jadi 4 Bawahnya Kita Buat Jadi 6 Nah Seperti Ini Saya Ambil Sebuah Gambar Ini Saya Pecah Dulu Saya Grip Saya Ambil Saya Copy Baru Klik Kanan Saya Extract Nah Ini Saya Ini Masukkan Dalam Sini Efek Power Clip Is Inside Frame Masukkan Dalam Sini Kalau Kurang Besar Klik Kanan Edit Power Clip Pilih Tekan Shift Baru Dibuka Dibudain Disert Kebawah Sedikit Kurang Besar Dibudain Lagi Nah Begini Baru Klik Kanan Finish Nah Gitu Saya Buka Dihalaman Berikutnya Saya Taruh Disini Terus Larnanya Saya Kasih Abu Baru Saya Pilih Position Ke Kanan Nah Begini Buat Semua Kebawah Nah Begini Kenapa Ini Saya Buat Rapat Antara Gambar Satu Dan Gambar Yang Lain Jadi Anda Tinggal Motong Aja Pake Gunting Tanpa Harus Memotong Dua Kali Untuk Menghilangkan Sisi Sisi Gambarnya Jadi Selesai Potong Udah Jadi Maksud saya Itu Begini Kalau Ini Berjarak Saya Hapus Saya Kasih Jarak Oke Ini Saya Pilih Ke Kanan Saya Kasih Jarak Misalkan Disini 4,2 Misalkan Saya Apply Nah Kan Ada Jarak Nih Ada Jarak Apply Lagi Nah Nanti Kalau Anda Motong Anda Dua Kali Potong Sisi Sini Dipotong Sisi Sini Dipotong Nah Maksud saya Begitu Jadi Kalau misalkan Tanpa Pakai Jarak Anda Tinggal Potong Aja Nah Ini tinggal Dipotong Aja Potong 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 Bawah Udah Jadi Gimana Cukup Jelas Tutorial Bagaimana Cara Membuat Pas Foto Menggunakan Corel Nah Teknik Mencetaknya Seperti Ini File Print Gitu Ya Tinggal Pilih Jenis Jenis Printer Apa Misalkan Saya Pilih Jenis Printer Saya IP 2700 Klik Preference Jenis Kertas Apa Misalkan A4 Pilih Jenis Potret Kita Pilih Misalkan Kalau Foto Itu Biasanya Paper Glossy Glossy Paper Mau Pakai Yang Hack Atau Yang Standar Kalau Lebih Bagus Pilih Yang Hack Atau Yang Standar Juga Cukup Sebenarnya Seperti Itu Oke Ada Yang Perlu Selain Itu Oke Oke Kita Review Nah Seperti Ini Hasilnya Tinggal Cetak Langsung Di Sini Cetak Sudah Jadi Tinggal Di Potong Potong Oke Seperti Itu Tutorial Bagaimana Cara Mencetak Potong Menggunakan Core Draw Jika Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan Lupa Klik Tombol Like Atau Suka Dan Jika Anda Ingin Berlangganan Tutorial Saya Selanjutnya Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentu Yang Gratis Jumpa Lagi Di Tutorial Saya Selanjutnya Sukses Selalu Untuk Anda Selanjutnya